Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV ini terlihat tiga orang pelaku, dua diantaranya emak-emak memasuki toko busana muslim di jalan William Iskandar, Kota Medan. Dua orang pelaku langsung mengalihkan perhatian karyawan toko dan satu orang pelaku yang merupakan emak-emak melancarkan aksi pencuriannya. Pelaku memasukkan barang curiannya ke dalam baju sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Tiga pelaku sendiri berhasil membawa 14 busana muslim senilai hampir 4 juta rupiah. Kasus ini sendiri akan dilaporkan ke petugas kepolisian. Korban sendiri berharap pelaku segera tertangkap.